Hai semua, kali ini aku mau bikin buko pandan Nah buko pandan ini minuman atau dessert khas Filipina Dan rasanya enak banget, seger, cocok loh dijadikan untuk menu berbuka puasa Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai ya Pertama aku akan bikin agar-agarnya dulu Bahannya aku pakai 700 ml air 1 saset agar-agar yang warna hijau 6 sendok makan gula pasir atau sekitar 70 gram Dan pasta pandan secukupnya Pertama masukkan gula pasir Agar-agar, ini aku pakai agar-agar warna hijau Tapi kalau kalian gak ada boleh juga pakai yang bening Tapi nanti harus dikasih pasta pandan ya Biar warnanya jadi hijau Masukkan air Lalu aku tambahkan pasta pandan biar warnanya lebih hijau Sekarang kita nyalakan apinya Masak agar-agarnya sambil terus diaduk hingga mendidih ya Kalau udah mendidih kita matikan apinya Disini aku udah siapkan wadah tahan panas Lalu aku tuangkan agar-agarnya Aku akan tunggu sampai agar-agarnya ini gak panas lagi Dan aku akan masukkan kulkas biar cepet ngeset Nah ini agar-agarnya udah ngeset Sekarang aku akan potong kotak-kotak kecil Nah ini udah selesai aku potong-potong semua Karena aku sisihkan dulu Sekarang aku akan bikin sausnya Bahannya aku pakai 1 kaleng susu evaporasi Nah susu evaporasi ini jangan diganti dengan susu lain ya Karena nanti akan merubah rasa Disini aku pakai merek FNN Kalian juga bisa pakai merek Carnation dan lain-lain Ini bisa dibeli di supermarket, toko bahan kue Atau bisa juga beli online Lalu aku pakai 100 gram susu kental manis Atau sekitar 2,5 ss susu kental manis Dan pasta pandan secukupnya Untuk toppingnya disini aku pakai kelapa muda dan juga keju Pertama aku akan masukkan susu evaporasinya Masukkan susu kental manis Tambahkan pasta pandan Kita aduk-aduk hingga tercampur rata Lalu aku masukkan agar-agarnya Lalu aku masukkan kelapa muda Untuk toppingnya kalian juga bisa pakai Nata dekoko atau sagu mutiara Tapi aku bikin yang simple aja Tapi ini pun rasanya udah enak banget Ini udah siap buat kita sajikan ya Masukkan es batu secukupnya Lalu kita tuangkan buko pandan Terakhir aku kasih parutan keju di atasnya Ini enak banget Creamy Aku yakin kalau kalian udah bikin Pasti ketagihan untuk bikin lagi Nah ini dia Buko pandannya udah selesai Aku bikin Semoga jadi inspirasi Buat nanti menu buka puasa Jangan lupa like dan juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe ya Makasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya